Selamat berjumpa di Hanan Review, sesuai judul ya. Dimulai di sisi pencahayaan masa depan. Sudah projector, lampu sen-lampu senjanya, lampu jauh, di bawahnya ada lampu fog lamp, yang sudah LED. Di depan sini, bukan mesin ya, ini cuma radiator, air, air weaver, oli, minyak rem, gitu. Kalau mesin di belakang. Dan cara bukanya itu agak ribet. Bukanya dari sini dulu, kemudian buka ininya, eh covernya. Di depan ada pembersih kaca weaver, dua, yang berlawanan arah, kayak di bis. Di depan ada antena, model tiang. Sekarang ke roda atau bannya, yang berukuran 155x60 R15. Untuk merek bannya ini, eksta. Velaknya seperti ini, velak asli. Bautnya cuma ada tiga, bukan empat ya. Jadi kalau mau ganti velaknya itu agak susah. Apalagi lima. Pengereman depan cakram, sedangkan belakang, masih romal. Di samping terdapat lampu sand, defender sini. Ini varianya, passion. Kaca memandang masa lalu kaca spion, warna silver. Di bawahnya hitam, hitam doff. Di sampingnya ini, silver. Two-ton ya, seolah-olah. Posisi tangki bensin di sebelah kanan. Tinggal dibuka aja. Tarikan pindu door handle, dari sini. Model tarik, warna hitam doff. Frameless ya, pintunya. Ini dia indalyarnya, atau dashboardnya. Yang berwarna hitam, dengan bags. Bentuk joknya seperti ini. Modelnya bucket seat. Berbahan fabric, sampingnya kulit. Pengaturan joknya ini, masih menggunakan manual. Dia di sini, mengaturnya. Di sini. Di sebelah kiri. Berbahan. Serta, posisi di sini. Dot rim. Dilapisi bahan plastik. Di sini ada, sedikit bahan fabric. Plastik. Jagang pintu. Tombol per window ada dua, yang sudah all auto. Pengaturan spion. Tapi nggak bisa ngelipat, otomatis. Di bawahnya speaker. Pelimpanan. Model jaring. Di sini, bisa dijadikan penimpanan. Transmisi metric dua pedal. Nah, yang unik. Pedala remnya nih. Kayak motor. Lihat aja nih. Bentuknya. Iya. Atau malah kayak, transmisi manual. Ini dia setirnya. Tiga palang. Masih bahan biasa. Dengan jahitan yang palsu. Ini aslinya, belum kulit ya setirnya. Aksen silver. Fitur selamatan. Airbag. Kantung medara. Cuma ada dua. Kanan dan kiri saja. Apakah setirnya bisa diatur? Tidak bisa. Tidak bisa, fix. Saklar di sebelah kanan untuk pembersih kaca whipper. Sedangkan di sebelah kiri, lampu. Lampu utama lampu sen. Di balik setir ada pedal shift. Turunkan dan naikkan. Seperti inilah tampilan sepedometarnya. Lengkap dengan tatometer. Speedo. Odometer. Untuk kunci, seperti ini. Sekarang, starter mobil ini. Ini tidak ada loh. Tidak ada colokan di sini. Maupun di sebelah kiri sini. Lantas, di manakah colokannya? Ada di sini. Di bawah. Yang unik. Ada buat bensin. Temperatur suhu luar. Odometer. Mobil ini berjalan 29 ribu kilometer. Mesinnya masih sehat. Di tengah. Yang unik juga nih. Pengaturan AC-nya. Di atas ini. Model. Geser gitu. Semburan arah AC-nya. Ada defugger depan. Defugger belakang. Sirkulasi udara. AC. Nibat suhunya. Nah, yang ini. Ternyata. Tatometernya di sini. Di tengah. Terpisah. Sampai jam di sini. Jam analog. Bukan digital. Di sini. Sistem hiburan hit unit. Single din. IMFM. Ada pelimpanan. Tombol lampu darurat. Lampu hazard. Lampu hazard. Nunci pindu di sini. Di bawahnya ada penyimpanan botol 2. Ada port socket. Transmissive metek. Kalau mau ke jalan. Keser. Ke kiri. Ini kayak di Suzuki ya AMT Karena ini jenisnya sama sih AMT Kalau ke mundur R Ada sensor parkirnya Disini ada tombol Buat Cabriolet Bisa buka sampai Belakang banget Kalau nutup sama disini Tombol echo Atau hemat ban bakar bisa dimatikan Bahan dashboard masih plastik Kaca tengah masih manual Denik view Pelindung sinar mentari Gak ada kacanya Lampu kabin Lampu baca Masih warna kuning Di sebelah kiri Gak ada juga sama Gak ada hand grip Seatbel model fix Nyatu sama Jok Disini Laci Bisa dikunci Karena ini cuma dua baris ya Sekarang ke belakang mobil ini Belakangnya mobil ini Di sisi pencahayaan masa lalu Lampu rem belakang Masih Bovlam Lampu sen dan lampu mundurnya juga Ada sensor parkir Defugger belakang Sekarang ke bagasi Membuka dari sini aja Ada tuasnya Atau tombol Seperti ini bukanya Ini bisa sambil duduk sih Besinya disini nih Di belakang Di sebelah kiri Pengaturannya Cuman Sandaran dan posisi Bisa dibuka Lewat remote juga Selain lewat dari Tombol yang saya dijelasin Sampai belakang Sampai belakang Terima kasih Terima kasih Terima kasih